Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel F1Key Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara menjadikan laptop sebagai monitor komputer atau PC atau bahkan laptop kita Nah di depan saya contohnya itu seperti ini ya di depan saya itu ada laptop saya yang bawah ini Windows 10 ya Kemudian yang atas ini menggunakan Windows 11 ya teman-teman kalau yang atas ini dari laptop saya yang satunya yang ini Nantinya ya teman-teman di sini itu kita bisa menjadikan laptop kita yang bawah ini menjadi monitor tambahan dari komputer kita yang atas ini ya Yang ini atau mungkin kita itu bisa menggunakan layar yang atas ini itu menjadi monitor tambahan dari komputer kita yang bawah ini ya teman-teman Jadi sebaliknya dari Windows 10 ke Windows 11 atau mungkin Windows 11 itu ke Windows 10 Anggap saja yang atas ini adalah PC kita ya teman-teman kemudian yang bawah ini adalah laptop kita Nah sebelum kita masuk ke tutorialnya di sini kita berpindah dulu ya teman-teman untuk menyetting Windows 11 kita terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan Windows 10 kita setting juga ya teman-teman ya seperti itu kita langsung saja berpindah ke screen recorder Oke di sini kita sudah berpindah ke Windows 11 ya teman-teman yaitu adalah PC kita Ini kita setting dulu ya teman-teman untuk nantinya kita bisa menjadikan menjadi monitor atau mungkin yang menjadi mesinnya ya teman-teman ya seperti itu Nah caranya cukup simple silahkan tolong buka saja start lalu kita buka saja setting seperti ini Nah di bagian setting Windows 11 ini silahkan tolong pilih lagi bagian apps Lalu di bagian apps ini kita pilih lagi bagian optional fitur seperti itu Kemudian teman-teman silahkan install dulu ya yang bernama wireless display yang ini Di sini pastikan punya teman-teman itu terinstall apabila belum silahkan pilih saja yang ini add an optional fitur seperti itu Di sini silahkan cari saja wireless display ya Seperti itu teman-teman ya di sini karena punya saya itu sudah terinstall jadi tidak ada seperti itu Jadi pastikan wireless display ini terinstall terlebih dahulu Kemudian setelah terinstall kita lanjut setting kedua teman-teman Untuk setting kedua kita pilih lagi bagian sistem yang ini Sistem Windows 11 ya Lalu kita beralih lagi bagian yang projecting to this PC seperti itu Kemudian teman-teman di sini pastikan untuk settingannya itu seperti punya saya ya Yang paling atas ini kita pilih lalu kita pilih available everywhere seperti itu Lalu yang bawah ask to project to this PC kita pilih yang ini Every time a connection is requested ya seperti itu Lalu yang ini roger pin for pairing ini kita pilih saja yang never tidak apa-apa seperti itu ya Jadi tidak usah menggunakan pin Lalu yang paling bawah ini this PC can be blah-blah-blah ini pastikan punya teman-teman itu aktif ya Nah tadi dua saja itu ya yang perlu kita setting di Windows 11 kita Nah di sini kita berpindah ke bagian yang Windows 10 ya teman-teman ya seperti itu Oke di sini kita berpindah ke Windows 10 ya teman-teman Sebenarnya untuk cara settingnya itu seperti tadi ya teman-teman Kita buka saja start Lalu kita buka saja setting Windows 10 kita seperti ini Lalu di sini kita pilih lagi bagian app seperti itu Lalu di bagian yang ini ya teman-teman seperti itu apps and feature Kita pilih yang ini optional feature Kemudian di sini silakan teman-teman install lagi ya yang bernama wireless display seperti punya saya Apabila belum silakan pilih yang add a feature lalu cari saja wireless display Silakan install dulu untuk wireless displaynya seperti itu ya Nah setelah terinstall wireless display seperti tadi teman-teman kita kembali lagi Kita kembali lagi di bagian ini setting Windows 10 lalu kita pilih lagi bagian system Di sini kita pilih lagi yang ini ya teman-teman projecting to this PC Lalu seperti tadi teman-teman di sini kita pilih Lalu kita pilih yang ini available everywhere Lalu yang ini kita pilih yang ini every time a connection is requested Di sini untuk pinnya kita pilih never Lalu ini aktifkan saja Jadi sebenarnya itu sama persis yang ada di Windows 11 ya teman-teman ya Untuk cara settingnya ya seperti itu Jadi silakan teman-teman setting dulu Baik itu yang Windows 10 atau mungkin Windows 11 ya Samakan saja seperti punya saya ini Oke setelah kita setting keduanya ya teman-teman Baik yang kita jadikan monitor atau kita jadikan mesinnya PC-nya gitu ya Di sini langsung saja kita praktekkan Kita berpindah dulu ke kamera saya Oke di sini kita sudah berpindah di kamera saya ya teman-teman Di sini ya teman-teman nantinya itu akan saya menampilkan ini layar monitor dari PC saya Yang atas ini Windows 11 saya Itu akan saya tampilkan itu di laptop Windows 10 kita ya teman-teman Jadi kita bisa extend layarnya itu ke bawah seperti itu Jadi Windows 10 nya itu tidak berguna lagi ya Namun sebelum kita praktekkan di sini ada satu syarat yang teman-teman itu harus penuhi Yaitu yang syaratnya pastikan untuk kedua perangkat ini Baik itu yang atas dan bawah itu tersambung dengan jaringan yang sama ya teman-teman Yang Windows 11 itu dengan Wifi yang sama Kemudian yang Windows 10 itu pastikan juga menggunakan Wifi yang sama seperti itu Kalau tidak itu tidak akan bisa kita gunakan ya karena sambungannya itu menggunakan wireless ya teman-teman ya Jadi tanpa kabel Yang atas ini PC saya kemudian yang bawah ini ada laptop saya Nah di sini langsung saja ya teman-teman kita tampilkan yang atas itu ke bawah Ini kita setting dulu teman-teman yang bawah dulu ya yang Windows 10 Untuk yang Windows 10 teman-teman di sini silahkan teman-teman buka saja start seperti ini Lalu kita cari saja untuk aplikasi yang bernama Connect Nah ini dia Connect ya teman-teman kita buka saja ini adalah Sebenarnya yang tadi ya teman-teman wireless display seperti itu Di sini teman-teman bisa perlebar saja dengan mengklik yang ini Agar menjadi full saja ya teman-teman seperti ini Ini juga ada namanya Kemudian langkah selanjutnya kita beralih ke PC kita yang atas ini Untuk yang PC teman-teman tinggal gunakan shortcut saja di keyboard-nya yaitu Windows ditambah K Windows yang ini ditambah K ya teman-teman yang ini Windows ditambah K seperti ini Nah di sini muncul ya teman-teman yaitu cache Seperti itu Windows K ini muncul cache Di sini langsung muncul desktop bla 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 Ini namanya itu sama persis yang ini ya teman-teman seperti itu Ini langsung saja kita klik saja teman-teman untuk mengkoneksikannya Seperti ini kita klik Kita tunggu Kita tunggu Nah ini dia teman-teman di sini langsung muncul ya teman-teman di sini Nah ini dia Ini yang atas dan bawah itu sama Ini coba ya teman-teman Ini kursornya kita kebawakan Nah langsung tembus ya teman-teman Ini menjadi Windows 11 ya teman-teman Seperti itu Ini tuh jadi laptop kita itu menjadi monitor tambahan dari PC kita yang atas ini Nah selanjutnya untuk settingnya ya teman-teman silahkan teman-teman bisa buka saja start Lalu kita buka saja setting di Windows 11 kita Di setting ini kita pilih saja bagian display teman-teman yang paling atas Nah ini dia di sini kita bisa setting saja Seperti itu untuk yang dua ini adalah monitor saya dari PC saya ya Kemudian yang tiga ini adalah laptop kita ya teman-teman ya Seperti itu Ini teman-teman bisa pilih saja Ini ada pilihan ekstern untuk layar tampilan yang berbeda seperti itu ya Atau mungkin teman-teman bisa duplikat saja Antara yang atas dan juga yang bawah Seperti itu Sesuaikan saja ya teman-teman ya Nah disini langsung saja kita pilih saja yang disconnect Nah disini langsung disconnect ya teman-teman dengan laptop kita yang bawah Seperti itu ini kita bisa close saja Nah apabila sebaliknya ya teman-teman kita ingin menampilkan layar laptop Windows 10 kita ke Windows 11 Sebenarnya itu caranya seperti tadi Untuk yang di Windows 11 itu nama aplikasinya bukan connect ya teman-teman Wireless display kita buka start Lalu silakan teman-teman bisa cari saja wireless display seperti ini Nah ini dia wireless display teman-teman tinggal buka saja seperti ini Ya seperti itu untuk yang di bagian Windows 10 sama Seperti tadi Windows ditambah K ya teman-teman Windows ditambah K yang ini Nah muncul seperti ini teman-teman ya seperti itu Kemudian setelah seperti ini teman-teman tinggal tunggu saja ya hingga muncul laptopnya Seperti tadi sama namanya yang atas dan bawah seperti itu ya Maka klik saja maka tampilannya itu akan sama Dan kita bisa extend tampilan layar Windows 10 kita itu di bagian Windows 11 Jadi seperti itu caranya Nah ini dia sama ya teman-teman yang ini muncul Coba kita klik saja laptop ini ya kita klik saja seperti ini Kita tunggu loading Nah ini dia teman-teman disini sudah menjadi tampilan ya teman-teman Nah ini dia yang extend ya ini untuk yang bagian desktop ini Windows 10 Coba kita geser ke atas Nah ini dia ini menjadi Windows 10 ya teman-teman ya seperti itu Ini dia Windows 10 nya Untuk disconnectnya seperti tadi Windows ditambah K Lalu disini kita bisa beli saja disconnect Nah ini dia sudah disconnect antara dua laptop kita Jadi seperti itu caranya Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya